Halo, selamat datang kembali di pelajaran seni rupa ya Kita akan lanjut tentang pembuatan eksperimen Eksperimen karya seni rupa Kali ini kita akan coba nanti menggabungkan dua jenis karya seni rupa Seni rupa terapan dan seni rupa murni Nah, itu nanti kalian bisa cari karya seni terapannya Atau beli atau buat sendiri Itu kalian bisa mix dengan karya seni lukis Di dalam hari seni lukis ya, penggabungannya Misalnya, kalian punya kendang misalnya ini ya Kendangnya ini kan seni terapan Jadi dia alat musik Alat musik untuk mengeluarkan musik Jadi, pada bagian kendang ini kan bisa gambar Misalnya, sesuai dengan temanya ya Ini kan kendang ini kan jenis alat musik tradisional Tentu gambarnya harus sesuai dengan tema seni terapan yang kalian buat Misalnya, bisa kalian buat di bagian sini Atau di bagian sekeliling ini atau di depannya Nah, sesuai dengan tema yang akan kalian buat Dan cobalah untuk selalu bereksperimen dengan bentuk-bentuk yang kalian ciptakan sendiri sesuai dengan tema Oke Oke, kita masuk ke penjelasan tentang eksperimen ya Eksperimen seni rupa Eksperimen seni rupa Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Kita akan menggabungkan seni terapan dan seni lukis Terapan plus lukis Ya Kalian sudah kelas 11 Jadi, serberanggapan kalian sudah melewati karya seni terapan dan karya seni murni Karena di kelas 10 kita sudah pernah membuat karya seni terapan Di kelas 11 awal kemarin kita sudah pernah membuat karya seni murni Yaitu seni patung Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan eksperimen Eksperimen itu adalah upaya percobaan yang tersistem Nah, jadi ada upaya Jadi, ada upaya Ada kerja di sini Upaya yang tersistem ya Terukur Jadi, bisa diprediksi hasilnya Nah Tentang karya seni hasil eksperimen Jadi, nanti kalian boleh buat sendiri Kalau waktunya cukup Karena seni terapan ini membutuhkan waktu yang lama ya Seperti kelas 10 kemarin kita pernah buat Seni terapan menggunakan teknik Sulam atau rajut Dari bahan benang Kalian sudah pernah membuatnya dan Berhasil juga membuatnya dengan bermakai macam maneka bentuk Nah, kali ini kita akan mencampurnya Nah, nanti saya juga akan buat ya Tenang saja Saya juga akan buat Nah, di sini saya sudah ada Sebuah tas ya Sebuah tas Tas dari bahan Rotan ya Ini beli saya tidak buat Ini saya beli Jadi, nanti saya lukis sesuai dengan Tema tas Nah, bicara tentang tema Di sini kalau lihat bentuknya Tasnya Ya kan Ini tasnya Untuk wanita atau cewek Tentu Gambarnya nanti diusahakan Disesuaikan dengan Tema-tema cewek atau wanita Nah, ini juga Jenis tasnya bisa dilihat dari bentuknya Bisa untuk apa ya Bisa kita lihat Faktor usia juga Nah, tas seperti ini tidak mungkin untuk tas Untuk Anak-anak Atau remaja Kebanyakan usia-usia yang sudah matang Atau sudah Dewasa Sekitar 30-an atau 25 tahun ke atas Jadi, ada Ada bentuknya di sini Sesuaikan dengan usianya Dan gambarnya juga Atau lukisannya Disesuaikan Nanti dengan Jenis Tasnya ini Temanya tentang wanita Ya, nanti di sini bisa kita lukis Bagian sini Atau di bagian sini Atau di Gantungannya Bisa kita lukis juga Di bagian sini Jadi, nanti kalian Silahkan Misalnya kalian punya Kayak tadi Kalian punya Karya seni terapan Yang ada di rumah Bisa kursi Ya Kursi Bisa kalian lukis Tetapi kalian izin dulu Sama orang tua Boleh enggak dilukis Sesuaikan dengan temanya Atau punya sepatu Sepatu bekas Atau sepatu yang baru Sepatu cat Itu ada yang murah-murah Kalian beli di online Kalian pakai sendiri Nanti itu lebih bagus Jadi dilukis Sesuaikan dengan temanya Itu di Di google banyak sih Contoh-contoh Karya seni lukis Bahannya pakai sepatu Jenis-jenisnya Kalian harus banyak referensi ya Banyakkan referensi Referensi Nah, referensi ini penting Biar kalian Banyak wawasannya Jadi enggak cuma dari seraja Kalian tahu Jadi ada Dunia ini luas Jadi gadget HP gunakan dengan bijak Jangan selalu main game Berpetualanglah dengan cara yang sehat Nah Itu ya Nanti untuk bahannya bebas Nanti kalau Tentang catnya Itu kan berhubungan dengan bahannya Jadi tidak semua Bahan Dan Cat Itu bisa nyatu ya Perhatikan baik-baik Misalnya untuk media Atau Ini Tadi Rotan Ini kan bahan bakunya Kayu Kalau kayu ini semua cat bisa Itu aman Semua jenis cat bisa Kalau misalnya kulit Kulit itu tidak semua cat bisa Tidak semua cat bisa Cat air itu enggak bisa di kulit Cat poster enggak bisa Dia harus cat minyak Untuk kulit Terus kalau bahannya plastik Itu pakai cat air enggak bisa Dia akan gampang terkelupas Itu pakai cat minyak Itu baru bisa Kalau enggak cat semprot Yang ada unsur minyaknya Terus Kalau bahannya kain Kalau bahannya kain Bahannya kain Misalnya kamu Ada baju Baju Atau kaos Atau kaos kaki Nah itu kan bahannya kain Itu kalian bisa lukis Dengan Bahannya catnya itu akrilik ya Kalau enggak cat minyak Akrilik Bahannya akrilik Bisa juga cat minyak Tapi cat minyak ini sangat Certi Tidak menyarankan cat minyak Karena Resiko kotornya Karena itu Harus kamu beli minyaknya Susah bersihnya Kalau kotor Kalau akrilik Ini kan campurannya air Jadi saya anjurkan pakai akrilik Karena bahan dasarnya Dia sablon Sablon itu sejenis Karet Kalau udah kering Jadi dia nyatu Misalnya kamu punya celana jeans Itu banyak juga tuh Di google tuh Di internet Bisa kamu lukis Di bagian kantong Kantong belakangnya Itu bisa kamu lukis Di bagian pahanya Paha yang kantong Apa Celana jeans itu Bisa kamu lukis juga Oke ya Selamat Mencoba Selamat Bereksperimen Apabila ada pertanyaan Atau ada Kendala Atau ada hal-hal Yang dirasa Mau ditanyakan Hubungi sir Melalui jaringan pribadi Oke Selamat Berimajinasi Tetap sehat Dan tetap bahagia Terima kasih